Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Di awal minggu ini hari Senin Pada hari Senin yang cerah ini Saya doakan pemeriksa Semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN Di tengah-tengah sulitnya sekarang negeri ini Menemukan pemimpin yang benar-benar jujur Yang benar-benar ikhlas untuk memimpin Yang benar-benar berintegritas Yang sama katanya dengan perbuatannya Yang sama mulutnya dengan hatinya Muncul yang namanya Anies Oswedan Mungkin saja orang-orang atau lawan-lawan politik Anies Geram melihat rakyat Kok rakyat ini begitu Tampak Tertarik sekali Kepada Anies ini Untuk memimpin mereka Apa ini sebabnya Apakah Anies ini punya guna-guna Apakah Anies ini punya sihir Yang dimainkannya Untuk menarik hati rakyat Sehingga rakyat begitu kecantol kepada kepimpinan Anies Sahabat BN Sama sekali tidak ada sihir Sama sekali tidak ada guna-guna Tetapi memang Rakyat Republik Indonesia sekarang ini Kehausan terhadap pemimpin yang jujur Kehausan terhadap pemimpin yang beretika dan bermoral Serta beraklak Di tengah-tengah masyarakat haus dan daaganya Bukan main terhadap pemimpinnya yang beraklak Yang berbudi Yang beretika Yang bermoral Yang jujur Yang sama kata dengan perbuatannya Yang sama mulut dengan hatinya Muncul Anies Inilah yang membuat Anies Soswedan ini Benar-benar sekarang ini Melekat di hati rakyat Yang banyak ditemukan oleh rakyat selama ini Pemimpin Yang lain kata dengan perbuatannya Kata mulutnya dia sayang kepada rakyat Dia cinta kepada rakyat Tetapi perbuatannya berlawanan dengan apa yang di ucapkan Kata mulutnya Dia Bekerja Untuk rakyat Tetapi Kata perbuatannya yang dilihat oleh rakyat Berlawanan dengan itu Malah yang paling aneh sekali Ucapannya tidak bisa dipegang sama sekali Pagi kata mulutnya A Sore kata mulutnya B Yang disebut orang Pagi Tahu Sore dia jadi tempe Kalau pagi ke Delhi Sore tempe Agak beriringan Tetapi Pagi dia tahu Sore tempe Pagi katanya hitam Sore katanya putih Ini yang membuat rakyat kecewa Pembawaannya seperti orang jujur Seperti orang sederhana Tetapi perbuatannya Berlawanan dengan itu Sahabat BN Dengan hadirnya Anies Waswedan sekarang ini Rakyat melihat Anies tidak demikian Dia satu katanya dengan perbuatannya Ini bukan hanya Perkiraan rakyat Tetapi telah dibuktikan oleh rakyat Selama lima tahun Dia memimpin Jakarta Selama lima tahun Anies memimpin Jakarta Telah dibuktikan oleh rakyat Bahwa kata Anies itu Sama dengan perbuatannya Etika Moralnya Akhlaknya Betul-betul Dapat Dibuktikan oleh rakyat Sangat tinggi Selama lima tahun Dia memimpin Jakarta Janji-janji Kempanyenya Berusaha Dia untuk Menepatinya Tidak hanya Sekedar janji Sahabat BN Karena itu Kita melihat sekarang Sudah berbagai Cara Oleh lawan-lawan Anies Agar Anies ini Terpental Dari Jakarta Setelah dia berhasil Dipentalkan Pada PPS 2024 Tetapi Tampaknya Rakyat Jakarta Berjibaku Untuk Berjuang Dengan segala Usaha Pikiran dan tenaganya Agar Anies Kembali Memimpin Jakarta Setelah dia gagal Memimpin Indonesia Kita melihat Sekarang ini Setiap hari Setiap malam Deklarasi Dukungan Anies Di tengah-tengah Warga Jakarta Mulai dari RT RW Kelurahan Kecamatan Terus Ada Ini menunjukkan Bahawa Rakyat Jakarta Sudah berjibaku Bagaimana Nanti Kalau kecurangan Ada lagi Dalam Pekadah Jakarta Ini Kita Melihat Kalau Curang Kalau Curang Juga Yang diandalkan Oleh lawan-lawan Anies Untuk Pekadah Jakarta Ini Tidak Tertutup Kemungkinan Rakyat Jakarta Ini Akan Marah Besar Dapat Kita Artikan Kalau Marah Besar Rakyat Jakarta Ini Apa yang Bakal Terjadi Sedikit Lagi Bisa Bisa Jadi Lawan-lawan Politi Anies Dan Prustrasi Melihat Semua Upaya Yang dilakukan Untuk Menjegal Anies Untuk Menghambat Anies Ini Gagal Gagal Dicarikan Lawan Ini Dicarikan Lawan Itu Dicarikan Lawan Ini Semuanya Tampak Sekarang Ini Gagal Sahabat BN Untuk Diketahui Para Pemimpin Kita Di Negeri Ini Harus Menyadari Bahwa Kalau Mereka Menganyaya Mereka Nanti Akan Teraniaya Sudah Banyak Bukti Sudah Banyak Contoh Pemimpin Pemimpin Yang Zolim Zolim Di Dunia Ini Sejak Mulai Fir'un Dulu Sampai Sekarang Akhir Dari Kehidupannya Akhir Dari Kepemimpinannya Akan Tragis Fir'un Tragis Di Tengah 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 Kekuasaan Fir'un Yang Tidak Masuk Akal Akan Jatuh Sampai Hari Kiamat Tiba-tiba Fir'un Tersungkur Di Lautan Oleh Orang Yang Tidak Disangka-sangkanya Sama Sekali Tidak Disangka-sangkanya Tapi Orang Itu Kekasih Allah Orang Itu Akhlaknya Tinggi Orang Itu Etika Moralnya Tinggi Jujur Nabi Musa Banyak Yang Lain Pemimpin Kuat Di Irak Namanya Sadem Hussein Akhir Dari Jabatannya Akhir Dari Kekuasanya Juga Tragis Di Tiang Gantungan Di Satu Sisi Memang Kita Marah Kepada Amerika Di Sisi Lain Besar Kemungkinan Perbuatan Perilaku Sadem Hussein Di saat Memimpin Juga Tak Kalah Dari Pembalasan Yang Terimanya Entah Mungkin Dia Dulu Menyayah Rakyat Kurdi Sekarang Dia Di Akhir Masa Jabatannya Di Akhir Kuasanya Dia Terani Demikian Juga Dengan Kadhafi Di Satu Sisi Kita Memang Marah Kepada Amerika Tapi Di Sisi Lain Mungkin Allah Melihat Ada Perbuat Tanyanya Juga Menganyaya Ketika Berkuasa Untuk Itu Pemimpin Pemimpin Kita Di Indonesia Ini Haru Menyadari Kalau Mereka Ketika Berkuasa Menganyaya Nanti Dia Akan Teraniyaya Percayalah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika